Intro Hai guys, welcome to Paremanis Club Jadi seperti biasa hari ini aku mau tunjukin kalian kompilasi terbaru aku Jadi buat kalian yang lagi nonton jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Jadi setiap kali aku upload kalian tau selamat menyaksikan guys Pisang sakit atau pisang sehat? Semua orang pasti pilih pisang sehat kan? Kalau gitu aku pilih pisang sakit aja deh biar aku lebih gampang nemuin jodoh aku Selamat pagi sayang Pagi juga mah, kenapa mama menor banget sih? Mama kan emang kayak gini tiap harinya, kamu lupa nama mama kan menorita Yaudah yaudah terserah mama deh, kalau gitu aku ke sekolah dulu ya mah Eh tunggu mama belum selesai ngomong, kamu pilih apa hari ini? Aku pilihnya pisang sakit mah Astaga kenapa kamu pilih pisang sakit nanti kalau jodoh kamu sakit gimana? Ya kan supaya aku lebih gampang nemuin jodoh aku mah, lagian sakitnya paling demam doang Astaga kamu telah melakukan kesalahan besar, sakit itu bukan cuma demam, tapi kan penyakit itu banyak Hah? Tapi gak apa-apa deh, setelah ketemu aku dia pasti sembuh kan mah? Tapi kamu harus menemukan dia dengan cepat, karena kalau kamu terlambat dan dia terus-terusan menahan sakit Kamu bakalan kehilangan dia Hah? Aku gak mau dia meninggoy, kalau gitu aku ke sekolah dulu ya mah, bye mah Hai Reh, gimana lo udah nemuin jodoh lo belum? Em, belum nih, gue belum nemuin jodoh gue, emangnya lo udah nemuin jodoh lo? Udah dong, dan ternyata jodoh gue si Ares cowok paling populer di sekolah ini Hah? Kenapa lo cepet banget nemuin jodoh lo? Emang lo pilih pisang sakit atau pisang sehat? Gue pilihnya pisang sehat Reh, karena Ares sehat berarti dia jodoh gue kan? Hah, cepet juga ya pisang sehat nemuin jodohnya, tau gitu gue pilih pisang sehat aja Jadi jodoh gue gak perlu ngerasain sakit kan buat ketemu sama gue Ihi, ternyata Bebe Prere pilihnya pisang sakit Halo gitu gue bakalan pula-pula sakit, Bebe Prere kirain gue jodohnya Ihi, pagi Bebe Prere Hah? Gepeng? Barusan lo batuk ya? Berarti lo sakit? Iya dong Bebe Prere, ini tuh jodoh aku milihnya pisang sakit, atau jangan-jangan kamu jodoh aku? Idih, amit-amit, semoga aja bukan lo deh jodoh gue Wah, si Gepeng pura-pura sakit tuh, kalo gitu gue gak bakalan kalah Gue bakalan pura-pura sakit juga biar Reh ngira gue jodohnya Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini akan segera dimulai Heh, kalian berdua itu kenapa sih? Tau ih, berisik banget Jodoh saya itu pilihnya pisang sakit pak, makanya saya bisa sakit kayak gini Emangnya ada yang tega pilih pisang sakit? Coba, yang pilih pisang sakit angkat tangannya Em, iya pak Loh, yang ngangkat tangan kenapa cuma Rere? Berarti salah satu dari kalian adalah jodoh Rere? Iya dong pak, udah jelas Peng, lu jangan ngaku-ngaku deh, Rere tuh jodoh gue, bukan jodoh lo Ih, apaan sih? Pokoknya kalian berdua tuh bukan jodoh gue ya, dan gue gak akan mau Hai Rere, ini jodoh gue yang namanya Ares yang kemarin gue ceritain itu Yang namanya Ares itu kan, sebenarnya gue udah tau sih Soalnya kan dia terkenal banget di sekolah ini Salam kenal ya Ares Salam kenal juga, Rere Em, sorry-sorry Rere, gue gak sengaja nabrak lo Em, gak apa-apa kok, lo gak apa-apa kan? Berhubungan kebetulan kita lagi berdua, lo mau gak nolongin gue? Nolongin lo, gimana maksudnya? Bantuin gue dong, buat temuin jodoh gue Hah? Gimana caranya? Bukannya jodoh lo Angel ya? Bukan, Angel bukan jodoh gue soalnya pilih pisang sehat Ya terus, kenapa kalau dia pilih pisang sehat berarti dia jodoh lo dong? Karena kan lo sehat Siapa bilang gue sehat? Maksud lo apa sih? Terus kenapa lo selalu pake topeng kayak gini? Yaudah gue bakalan buka topeng ini, biar semuanya lebih jelas Tapi lo jangan kaget ya Iya, santai aja kali Hah? Kelompok merah? Ini maksudnya apa ya mah? Wah, bagus dong sayang, kalau kamu dapet warna merah ini artinya kamu dalam keadaan aman Emang kalau merah kenapa aman ya mah? Ya aman lah, karena kalau kamu dapet warna biru kamu harus bersembunyi sayang Karena tim merah akan menghabisi tim biru sayang Wah, berarti aku harus mencari tim biru dan menghabisi mereka mah? Betul sekali sayang Sebelum gue beraksi, kayaknya gue harus bohongin temen-temen gue deh kalau gue dapet warna biru Supaya mereka gak curiga kan sama gue Eh, si Rere anak culun udah dateng tuh Orang lemah kayak dia udah pasti dapet warna biru lah Iya, jadi kita gak perlu takut sama dia Hi guys Heh, culun, lo dapet warna biru kan? Iya kok, aku dapet warna biru Udah gue duga, orang lemah kayak lo gak mungkin dapet warna merah lagi Kalau lo dapet warna merah, lo gak mungkin bisa ngelawan kita Jadi gimana? Sekolah kita aman kan? Gak ada yang dapet warna merah? Gak ada pak Kalau gue tau siapa yang dapet warna merah, gue habisin tuh orang Emangnya lo kuat peng? Ya kuat lah, melindungi bebek perere aja gue sanggup, apalagi melindungi kalian Aduh gawat, berarti yang dapet merah di sekolah ini cuma gue dong Gimana gue bisa habisin mereka yang sebanyak itu? Lo tenang aja, karena ada gue, gue siap membantu lo Hah? Please, jangan kasih tau ke siapa-siapa kalau gue dapet warna merah Apaan sih lebay banget, gue juga dapet warna merah kali Hah? Berarti lo sama kayak gue? Iya, sekarang kasih tau gue, siapa orang pertama yang mau lo habisin Em, aku gak suka sama Angel, soalnya dia suka ngerendahin aku Kalau gitu gue bakalan ngebantuin lo, hari ini acara ulang tahun gue Dan gue bakalan ngundang semua murid yang ada di sekolah ini Dan itu kesempatan lo buat ngabisin Angel Hah? Apa? Hei, kalian mau dateng ke acara ulang tahun gue gak? Wah, bebek ares mau ulang tahun, aku pasti dateng dong Hih, sok ganteng banget sih, kalau gak ada bebek perere aku gak mau dateng Dikit-dikit bebek perere, emangnya rebek mau sama lo Udah-udah jangan ribut, aku dateng kok ke acara ulang tahunnya ares Yes, kalau gitu nanti kita pake baju kembar ya Ih, apaan sih? Si rebek itu caper banget sih, masa dia mau dateng ke acara ulang tahunnya bebek ares? Gimana kalau lo kerjain dia aja? Kerjain? Gimana caranya? Nanti kalau Rere udah sampe ke acara ulang tahunnya ares Kita kurung aja ke dalam toilet, jadi kan bebek ares lo gak ngeliat dia Ide bagus Elsa Gimana? Lo udah siap sama rencana lo? Udah, gue bakalan taruh sesuatu ke minumannya Angel Bagus Eh, itu si Rere udah dateng tuh ke acara ulang tahunnya ares Ih, dia bener-bener caper banget sih, masa dia nyampe duluan baru kita? Tunggu aja, paling bentar lagi dia ke toilet, kalau dia ke toilet langsung gue kunci Iya, tapi kenapa dia gak masuk-masuk sih ke toilet? Hai guys, aku bawain minum nih buat kalian Ih, kok jadi dia sih yang siapin? Emang dia siapannya ares sih? Diminum ya semuanya Gue gak mau kalau dari lo, gue maunya dari ares Angel terang aja, itu minuman dari gue kok Hah? Serius beb? Bebe Perere, maaf ya aku telat, ada minuman gak? Capek banget nih Gepeng Wah, Bebe Perere bawain aku minum, sini minumnya Eh, jangan! Gepeng 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 Terima kasih.